Saya sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari minggu ini atau Natal kedua diambil dari Injil Yohanes, pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18, demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Yohanes memberi kesaksian tentang dia yang berseru dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahuli aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya Bapak, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Sudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita berkumpul sekarang di hari perayaan Natal yang kedua, tanggal 26, biasanya tekanannya adalah bahwa firman telah menjadi manusia. Para ahli atau para teolog menyebutnya dengan inkarnasi. Jadi istilah inkarnasi itu diambil dari firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Inkarnasi adalah doktrin dari kekristenan yang sampai saat ini menjadi sesuatu yang sering diperdebatkan. Dari sejak ada kekristenan, orang sudah mulai mencoba menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Yohanes ini. Saya akan ambil beberapa orang contoh, ada empat orang contoh saya ambil, yang menafsirkan sesuai dengan apa yang dipikirkannya, supaya masuk akal dapat diterima. Apakah kita mengenal seorang yang bernama Serentus? Serentus muncul di tempat kejadian pada tahun 88 Masehi dan secara luas dikaitkan dengan bidat yang di kekristenan dibilang doketisme. Doketisme itu seolah-olah doketu. Dia berkata demikian, dia mengajarkan demikian. Karena semua materi, materi yang ada di dunia ini, pada dasarnya adalah jahat. Dan oleh karena itu, Yesus tidak dan tidak mungkin memiliki tubuh fisik, kata dia. Maka tubuh Yesus itu adalah seolah-olah doketisme. Jadi seolah-olah tubuh seperti kita, tetapi bukan sebetulnya tubuhnya adalah tubuh ilahi, kata dia. Dia mengajarkan bahwa Yesus merumah tubuh ilahi, bukan tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Yang kedua, ada yang bernama si Paulus dari Samausota. Paulus ini bukan Paulus Rasul, tapi dia mengajarkan demikian. Ya, ada pahamnya namanya monarkisme dinamis. dia berkata, bahwa kuasa, ada kuasa ilahi yang impersonal. Jadi ada kuasa ilahi yang impersonal. Itu diberikan kepada para nabi, kepada Musa, kepada nabi, dan yang paling puncak, yang tertinggi adalah kepada Yesus Kristus. Jadi, karena Yesus Kristus yang paling puncak, dia bukan anak Allah sebetarnya, tetapi dia anak Allah yang diangkat, kata dia. Itu kira-kira tahun 200-an. Apakah juga kita mengenal orang yang bernama Arius? Arius mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan, bukan pencipta. Dia adalah ciptaan Bapak. Dan Bapak menciptakan Yesus agar melalui Yesus dia dapat menciptakan dunia. Ajaran sesat Arius ini menyebabkan banyak masalah di tengah-tengah gereja. Sehingga pada tahun 325 diadakanlah konsili atau sinode di Indonesia yang memutuskan pengakuan iman Indonesia yang sampai sekarang kita akui. AKB juga mengakui itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, apakah saudara mengenal juga si orang yang bernama Nestorius? Nestorius ditabiskan menjadi uskub di Konstantinopel tanggal 10 April 428 Masehi. Nestorius menyatakan bahwa Maria tidak melahirkan anak Allah. Nestorius mengajarkan Maria melahirkan anak laki-laki yang melalunya Allah bekerja di dalamnya seperti baik Allah. ini membingungkan orang pada saatnya, pada waktu itu. Karena mereka mencoba untuk menafsirkan firman menjadi manusia agar dapat masuk akal, agar dapat diterima dengan akal sehat. Memang sangat sulit untuk mengerti ini. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara biasanya para penghubah menjelaskannya demikian. Allah hadir dalam ruang manusia. Jika kita membaca pasal ayat 1 di atas sampai ayat 3 dia berkata gini, Yones berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Pada mulanya adalah kalau di kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nampaknya ada satu kesengajaan Yohanes membandingkan dengan kejadian 1 ayat 1. Saudara-saudara menurut tradisi orang Yahudi, tradisi orang Israel, ucapan seseorang itu dianggap menjadi bagian dari dia yang mengeluarkan ucapan. Jadi satu itu. Apa yang keluar dari mulut Allah atau firman Allah itu itulah Allah sendiri. Di orang Israel, di orang Yahudi itu tidak terpisah itu. Dapar itu kalau bahasa Ibraninya itu sesuatu yang satu-satu kejadian, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara firman dan pribadi Allah sendiri. Kalau bisa dipisahkan berarti Allah pernah bisu. Tidak bisa berkata. Kalau bisa dipisahkan, tetapi dalam orang Yahudi sekali lagi, dafar atau firman itu adalah pernyataan Allah diri dari diri Allah sendiri. Jadi kalau dibilang Allah berfirman, dia menyatakan dirinya sendiri. Dan itu tidak bisa dipisahkan antara yang berfirman dan firman itu adalah satu kesatuan. Jadi jelas Johannes pada pembukaan injilnya, dia berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah sendiri dan firman yang abstrak itu itu Allah sendiri. Firman itu menjadi daging yang abstrak itu. Kalau bahasa aslinya daging bukan manusia. Kalau manusia itu kalau bahasa aslinya syak itu daging. Jadi firman itu menjadi daging. ada tubuhnya, ada darahnya seperti kita. Itu firman itu menjadi gitu. Ya, Yesus lahir sebagai bayi dalam palungan 2000 tahun yang lalu adalah sang firman itu. Firman menjadi manusia Allah menjelma menjadi manusia. Menjadi bagian dari kita. Menjadi salah satu dari kita. Dia tinggal di antara kita. Kalau bahasa aslinya dia mendirikan tenda di antara kita. Jadi kalau kita lihat itu mengingat peristiwa orang Israel di Padanggurun Allah hadir dengan tarbarnakal tenda-tenda itu. Jadi Allah hadir di dalam tarbarnakal. Jadi alfirman Tuhan Allah itu sendiri hadir di antara kita seperti pada masa di perjanjian lama. Banyak doktrin yang dipermasalahkan di kekrisenan dan ini salah satu doktrin yang sulit dimengerti. tidak tahu saya dapat membantu untuk mengerti kenapa Allah harus menjadi manusia kenapa Allah harus menjadi daging. Saya mencoba satu kutipan dari seorang filosof Denmark Soren Kikegar dia berkata demikian untuk menjelaskan ini supaya dapat mengerti supaya dapat dicerna dengan gampang. Dia membuat ilustrasi demikian. Ada seorang raja yang berkuasa tetapi dia masih lajang tidak ada istrinya tidak ada ratunya orang tahu dia kuasanya luar biasa kekayaannya luar biasa tapi dia tidak bahagia karena tidak ada istrinya tidak ada ratu raja harus didampingi oleh ratu pada satu waktu dia berkereta kuda berjalan di kerajaannya dan dia memperhatikan ada seorang perempuan anak gadis yang begitu cantik dan menarik hatinya dan dia tertarik kepada perempuan ini maka dia mencoba untuk memenangkan perempuan ini bagaimana caranya sebetulnya dia bisa seorang raja yang berkuasa dia dapat langsung memanggil perempuan itu dan menarik dia langsung ke istana dan menikahinya dia dan dia dapat menjadi ratu sekaligus tapi dia berpikir tidak mungkin begitu saya bisa memaksa dia tetapi saya tidak akan pernah memenangkan hatinya dia berpikir segala cara akhirnya dia memutuskan karena perempuan ini adalah rakyat yang petani yang miskin maka raja ini menanggalkan semua bajunya semua kemewahannya makotanya dan dia masuk ke kampung menjadi petani dia bekerja seorang raja bekerja menderita bersama-sama dengan para petani dia bergaul dengan para petani dia mencoba terus akhirnya dia dapat memenangkan hati gadis yang dia inginkan itu maka dengan kian dia langsung dapat menikahinya memenangkan cintanya dan memenangkan orangnya sekaligus tidak dengan paksaan tidak dengan kuasa tetapi dengan cintanya saudara-saudara Tuhan kita juga begitu dia bisa saja sebetulnya dengan diri kuasanya memaksa kita tapi apa gunanya kita memaksa dia bisa saja melakukan hal-hal yang lain tetapi apa gunanya kalau tidak dimenangkan dengan betul-betul dari hatinya dari cintanya maka dia menjadi manusia menjadi salah seorang dari antara kita dia merasakan semua yang kita rasakan dia merasakan apa yang kita beban hidup kita sehari-hari dia merasakan bagaimana menderita menangis tertawa lapar haus dia merasakan semua itu dia tinggal di antara kita itulah Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa firman yang Allah sendiri itu menjadi manusia menjadi daging karena cintanya kepada kita untuk memenangkan kita untuk menarik kita menjadi ke dalam keluarganya Tuhan melakukan itu untuk kita salah satu yang paling menarik dari inkarnasi ini adalah Tuhan jadi manusia adalah Tuhan kita tidak mempertahankan haknya dia mau rugi melepaskan haknya demi yang dia cintai kalau sudah mencintai istri atau suami tapi terus menuntut hak itu cinta sejati itu cinta diri itu Yesus bisa saja mempertahankan haknya tetapi dia melepaskan itu dia menjadi manusia dia turun dari tahtanya dan menjadi seperti hamba kata Rasul Paulus menjadi hamba dia tidak mempertahankan haknya itulah salah satu yang sebetulnya harus kita contoh saudara kalau di negeri barat saya tidak di gereja kita ini bahkan di AKBP semua ada punguan inahana kalau kita tanya punguan inahana kenapa mereka masuk ke inahana kenapa mereka masuk ke punguan inahana pasti ada sesuatu yang mereka gumulkan dan itu didukung oleh pengalaman-pengalaman para inahana yang lain yang telah mendahuli orang yang inahana itu anggota yang baru masuk dia itu didukung oleh orang-orang yang telah mengalami itu kalau di negara barat biasanya ada kelompok orang-orang yang untuk mengatasi alkohol mengatasi narkoba dan biasanya ada orang yang telah sembuh dari situ dan itulah mendukung orang-orang untuk menyatakan harusnya begini-begini untuk mendukung dan itulah Kristus Tuhan kita kenapa dia seturun karena dia mau menyokong kita merasakan kita dan memberikan jalan keluar kepada kita Tuhan kita menjelma menjadi manusia tinggal diantara kita dan menyokong kita untuk memperoleh keselamatan di dalam dia kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia jadi kasih karunia di dalam Kristus itu seperti ombak yang terus menerus sampai ke pantai kalau ombak itu kan dari sana kecil dulu sampai besar itulah hidup kita kasih karunia Tuhan kita memperoleh kasih karunia dari Tuhan karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan kasih karunia itu akan terus menggulung semakin besar dalam hidup kita sampai kita akhirnya mengembuskan nafas terakhir kita tidak diselamatkan lagi oleh Taurat Musa tetapi kita diselamatkan oleh karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui iman kita kepadanya kita tidak melakukan tidak harus menuntut lagi untuk melakukan ini itu agar memperoleh keselamatan sesuai dengan Taurat tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus penuh dan kasih karunia Tuhan kita firman itu menjadi daging menjadi manusia oleh karena itu sudah saudara kalau kita merayakan pesta natal hari ini maka kelahiran Kristus itu ke dunia ini telah membawa perubahan di dalam kehidupan ini giliran kita membuat perubahan dalam dunia ini harusnya natal itu memperbaiki relasi kita kalau masih ada yang tidak berrelasi baik sekarang di antara keluarga pada saat natal ini harusnya kita memperbaiki relasi yang tidak baik kepada siapapun dalam keluarga dalam tetangga atau dalam mana saja karena karena Tuhan memperbaiki relasi kita yang berdosa ini dengan dia dengan Allah natal telah sebetulnya harusnya mengubah sikap kita dalam bersahabat dengan orang-orang sekitar kita natal harusnya memperbaharui hidup kita oleh karena itu kalau kita mengingat firman menjadi manusia maka itu tidak hanya mengingatkan kita akan keselamatan kita tapi juga mengingatkan kita untuk melakukan menirut apa yang dilakukan oleh Tuhan kasihilah sesama kita jangan terlalu menuntut hak karena menuntut hak itu kadang-kadang membuat pertengkaran berkepanjangan tidak akan pernah selesai Tuhan tidak menuntut haknya dia menjadi manusia dan merasakan apa yang diantara kita Tuhan memberkati kita amin terima kasih Tuhan atas firmanmu karena kau telah menjadi manusia dan tinggal diantara kami Tuhan kau rasakan semua penderitaan kami kau rasakan semua yang menjadi beban kami Tuhan karena kau mengasih kami karena kau mau menarik kami masuk ke dalam keluarga Tuhan terima kasih Tuhan ingatkan kami senantiasa Tuhan bahwa kami telah memboleh kasih karunia karena Tuhan dan kami juga diminta untuk melakukan mengasih sesama di sekeliling kami di tengah-tengah keluarga atau di masyarakat kami juga Tuhan kau menuntut kami untuk melakukan itu Tuhan terima kasih Tuhan kuatkan kami untuk melakukannya Tuhan terima kasih di dalam Kristus kami berdoa amin